Al-Fatihah Apakah saya termasuk anak yang nurhaka? Mohon penjelasan. Kalau mendoakan, anda cukup berdoa. Ya Allah, ampuni kakekmu yang ku. Itu nyampe. Allah maha tahu. Cuman masalah kedua adalah mencari silsilah. Jika memang silsilah itu ada, anda perlu mencarinya. Bahkan hukumnya wajib untuk sambung silaturrahim. Kalau anda tahu hanya bapak sama kakek saja, ya sebatas. Anda tahu yang tidak boleh adalah berbohong mengaku-ngaku nasab. Ngaku-ngaku nasab itu tidak boleh. Memalsukan nasab tidak boleh. Maka hukum adopsi adalah haram. Adopsi yang maknanya mengambil anaknya orang, lalu nasabnya ditempelkan ke saya. Hukumnya haram. Makanya ibu yang namanya Khotijah, suamimu namanya Abu Bakar. Ibu Khotijah, suamimu namanya Abu Bakar. Bapakmu wahai ibu namanya Abdul Rahman, sampai mati anda adalah Khotijah Abdul Rahman. Jangan berubah menjadi Khotijah Abu Bakar. Besok cerai ganti lagi. Namanya Ali. Khotijah Ali. Anda mengikut gayat barat. Anda ikut kepada nasab bapak anda. Ini sebab apa? Ini tak tahu ikut-ikutan ini. Ilmu ikut-ikutan, berguru dong. Karena apa? Di dalam tradisi umat Islam itu, yang mengikuti nama kita adalah nasab. Sehingga untuk mengataui silsilah gambang, siapa namamu? Makanya dari kalangan habaib yang menjaga nasabnya itu, cukup. Kamu bin siapa? Bin-bin-bin ketiga sudah tahu. Oh, kamu dari sini. Tapi kalau sudah bingung, ini namanya tadi Khotijah Abu Bakar. Abu Bakar dimikir bapaknya. Bukan, ternyata. Abu Bakar suaminya. Tentanya dicerai. Besok ganti Ali. Khotijah Ali. Cuman, ya namanya, kurang, ya namanya ngacinya. Ya hanya ngaci kumpul-kumpul. Ini biasanya begitu. Ngacinya tidak pakai syariat. Tidak baik fikir. Tidak hukum. Hukumnya bagaimana? Bisa difahami oleh orang lain sebagai nasab. Maka menjadi haram itu nanti. Jangan main-main. Sebab selama ini, kalau ada seorang mohon maaf dari kalangan syarifah yang menjaga. Dia adalah tidak kembali kepada nasab ibunya, kepada nasab bapaknya. Dari kalangan orang Arab yang sangat menjaga nasab. Itu ke bapaknya. Selesai. Khotijah binti Khuailid. Tidak ada Khotijah Muhammad. Tidak ada. Sayyidah Khotijah binti Khuailid. Bukan Sayyidah Khotijah Muhammad. Tidak ada itu. Terus Anda ngikut siapa? Hei ibu yang masih pakai begitu. Saya tanya dengan bahasa kasih ini. Anda ngikut siapa? Ngikut Kiai dan Ustadz saya. Oh ya sudah. Ustadzmu ngaji di mana? Kan begitu. Ini kan permasalahannya harus jelaskan. Ilmu itu penting. Mohon maaf kadang-kadang berat ya. Ilmu itu kadang-kadang enak. Kenapa? Kritik. Anda kan dikritik barusan. Dimarain. Sebenarnya kritik dan marah itu semua bahasa cinta. Makanya majelis itu mohon. Majelis harus ada sesuap fikirnya. Akidahnya. Jangan hanya kumpul-kumpul saja. Anda majelis bertahun-tahun tidak menjadikan orangnya tambah ngerti. Ini kan problem. Harus ada ilmu yang ditimba. Pemahaman yang didapat. Itulah yang bakal diterapkan di keluarganya. Apa tadi? Yang tidak boleh adalah berbohong. Itu bukan bakmu mengkau aku. Makanya begitu sebaliknya. Ini apa? Manidda'a ila ghairi abihi. Barang siapa yang mengaku nasab kepada selain bapaknya. Maka. Khurimat alihil jannatu. Haram baginya surga. Allah. Tidak bisa masuk surga itu. Sama man rohiba'an abihi. Barang siapa rohiba'an abihi. Tidak senang dengan nasab bapaknya. Memalsukan. Tidak cocok dengan bapaknya pakai nasabnya orang lain. Maka hukumnya adalah sama neraka. Maka dari itu. Anda jangan membohong, berdusta tentang nasab anda. Satu. Yang kedua. Anda hati-hati. Jangan mendustakan nasabnya orang lain. Ada tulisan yang mendustakan nasabnya para ahli bed. Ya Rasulillah. Na'udzubillah. Apalagi nasab ahli bed. Ya Rasulillah. Yang sudah jelas. Makanya kalau ada orang. Dia menyuduhkan nasabnya. Anda percaya. Kalau bohong urusan dia. Awas hati-hati. Jangan anda ikut. Mendustakan. Mendustakan adalah dosa besar. Berdusta juga dosa besar. Mendustakan dosa besar. Maka jelas ringkasnya adalah. Anda sekali lagi bisa mencari. Maka carilah. Carilah nasab anda. Agar anda bisa silaturahim. Anda bisa sambung. Kalau tradisi Islam di masyarakat kita. Ada istilahnya. Bani siapa. Kan begitu ya. Ada Bani fulan. Bani fulan. Bani fulan. Itu ya. Itu adalah untuk sambung silaturahim itu. Semoga Allah menjaga silaturahim kita semuanya. Allah bağlam. Bistawahim. Terima kasih telah menonton